PASUKAN PERANG Kemudian pemilik penginapan itu membuka pintunya dan melayani mereka dengan baik layaknya tamu istimewa dengan niatan ingin beribadah kepada Allah dan berharap mendapatkan berkah lantaran melayani mereka. Karena ia mengira bahwa mereka adalah tentara Allah yang berjuang di jalannya. Pemilik penginapan itu memiliki seorang anak yang lumpuh. Lalu dia mengambil sisa-sisa makanan dan minuman mereka. Dia berkata kepada istrinya, usapkan air ini ke seluruh tubuh anak kita, semoga saja anak kita bisa sembuh dengan lantaran berkah dari para tentara Allah ini. Istrinya lalu mengerjakan perintah suaminya dengan baik. Saat menjelang Fajar, para perampok yang berpura-pura sebagai tentara itu melakukan aksinya di tengah-tengah sahara. Mereka merampas harta benda para kabilah yang saat itu lewat. Setelah sore hari dan mereka puas mendapatkan harta jarahannya, mereka kemudian kembali ke penginapan. Saat masuk ke penginapan itu, mereka dibuat terkaget-kaget lantaran melihat seorang anak berdiri tegak. Mereka bertanya kepada pemilik penginapan, apakah ini anak yang kemarin kami lihat hanya duduk saja? Ya benar, aku mengambil sisa makanan dan air minum kalian dan mengoleskannya pada sekujur tubuhnya. Tak disangka Allah memberi kesembuhan padanya lantaran berkah kalian, jawab si pemilik penginapan. Setelah mendengar penuturan sang pemilik penginapan, para perampok itu mendekatinya sambil menangis penuh penyesalan dan berkata kepadanya, Ketahuilah, wahai Bapak. Kami ini sebenarnya adalah segerombolan perampok yang keluar untuk merampok, bukan pasukan perang. Dan Allah menyembuhkan putramu lantaran ketulusan niatmu. Dan saat ini juga kami bertobat kepada Allah. Setelah mereka bertobat, jadilah mereka pasukan perang, benar-benar tentara Allah dan berjuang di jalan yang diridainya sampai akhirnya mereka syahid. Demikian diceritakan dalam kitab Al-Nawadir karya Sheikh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Kaliubi. Melalui kisah singkat ini, bisa kita petik hikmah bahwa kita dapat belajar bagaimana berbaik sangka kepada orang lain, sekalipun orang itu jahat akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Dengan didasari rasa percaya dan hanya mengharap kebaikan dari Allah semata. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik.